Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya Tunggu dendungan kita adalah Korban di baik Allah Mengapa ada pedagang hewan di baik Allah? Pada zaman perjalanan lama dulu Korban persembahan bisa berupa hewan Burung, domba, kambing, sapi, dan lain-lain Adanya pedagang hewan ini sebetulnya membantu sekali Coba Anda bayangkan Seandainya ada orang dari Danat Iberias Berjalan ke baik Allah Itu sangat jauh Naik mobil saja berjam-jam Apalagi jam mendahulu berjalan kaki Naik onta bisa berhari-hari Repot Cara praktisnya mereka cukup membawa uang Dan datang ke baik Allah Karena disitu sudah ada para pedagang hewan Yang bisa dibeli hewannya untuk menang Sangat praktis Yang menjadi masalah harganya mencekik leher Ini bisa terjadi karena adanya monopoli dari para imam Di baik Allah Seandainya ada orang Israel yang ingin irit dengan membawa hewan sendiri Akan ada masalah Karena sebelum menjadi korban Para imam harus memeriksa hewan itu ada cacat atau tidak Karena korban tidak boleh cacat di baik Allah Karena mereka monopoli Selalu ada saja yang dikatakan cacat Mereka atur agar hewan-hewan dari luar Dipastikan tidak layak Pasti ada cacatnya Inilah ulah para penyamun imam Imam kaki Mereka inilah yang Yesus sebut sebagai penyamun dan mengusirnya Meja-meja ini bola balik oleh Yesus Karena baik Allah bukan untuk penyamun Bukan untuk memeras jemaat Jemaat datang untuk menyembak Tuhan Jangan diperas atau dikipu Dan terhalang beribadah Sekarang jemaat tidak bisa ditekan pendeta atau gereja Karena pendeta dan gereja begitu banyak Sehingga bisa berpindah ke pekerjaan lain atau pendeta lain Korban kita Yang mendulung sejak usah baik Allah secara fisik Dalam buatan tangan manusia Tetapi bagi kita Bukan lagi berbicara tentang baik Allah secara fisik Tetapi berbicara tentang baik Allah dan itu Yaitu Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Dan bagi kita yang ada di dalam Yesus Kau Allah ada di dalam kita Sehingga kita bahkan menjadi baik Allah juga 1.3.15 Dan sebagai baik Allah Kita juga harus dipuduskan Harus dipersihkan Sehingga kita menjadi rumah doa Dan apapun doa kita akan menjalankan Amin Dapak Ibu Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih